Di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara membuat subtitle video youtube secara otomatis. So, let's go! Hi everyone, welcome back to Mediuk channel, Steve M.D.C.K, YouTube Starter Tutor. Kalau teman-teman perhatikan, di hampir semua video aku itu selalu ada subtitle. Tujuan kita memberi subtitle pada video kita ini agar kita bisa mendapatkan penonton dari luar negeri dan juga bisa dipahami oleh penonton kita yang kurang sempurna dalam pendengaran. Jadi, kalau video kita itu bisa ditonton dari luar negeri, maka pendapatan ataupun gaji kita itu akan jauh lebih besar. Ini dipengaruhi karena adanya perbedaan nilai CPM. Jadi, nilai CPM yang ada di luar negeri itu jauh lebih besar daripada nilai CPM yang ada di Indonesia. Teman-teman gak perlu khawatir, fitur subtitle ini adalah fitur yang sangat aman dan merupakan cara alami yang bisa kita gunakan untuk menjangkau penonton dari luar negeri. Karena fitur ini sudah disediakan oleh YouTube sendiri. Video kali ini aku akan menjelaskan ke teman-teman, gimana cara aku membuat subtitle secara otomatis tanpa mengetik-ngetik paling mengedit sedikit saja. Oke, jadi video ini aku tunjukkan melalui komputer ataupun PC, dan sebenarnya kalian juga bisa buat subtitle ini di smartphone. Caranya adalah pergi ke Google di browser apapun di smartphone kalian. Kemudian, search dengan memasukkan kata kunci YouTube Desktop. Kalau sudah terbuka, lalu kalian pilih yang paling atas. Oke, seperti itu ya caranya kalau kita buka di smartphone. Nah, sekarang kita kembali lanjutkan pembahasannya. Nah, untuk memulainya kita bisa dengan dua cara. Bisa dengan kelola video, ataupun dengan cara mengklik icon gambar channel kita di pojok kanan atas. Kemudian, kita klik YouTube Studio. Kita akan diarahkan ke YouTube Studio. Nah, klik konten. Lalu akan tampil video-video yang pernah kita upload sebelumnya. Nah, disini kita bisa pilih, scroll aja ke bawah video-video mana yang akan kalian buat subtitle-nya. Pilih aja. Kemudian, tinggal klik aja di thumbnail video yang kita ingin edit subtitle-nya. Kalau sudah terbuka seperti ini, perhatikan di sebelah kiri. Scroll ke bawah sedikit. Maka, lihat pilihan subtitle di sebelah kiri tadi. Klik. Nah, tampilannya seperti ini. Di sebelah kanan itu ada kolom bahasa. Diubah pada tanggal berapa, judul dan deskripsi. Bisa di edit apa tidak. Kemudian, subtitle-nya. Ada tulisan salin dan edit. Kemudian, di bawahnya ada tambahkan bahasa. Nah, langkah pertama yang kita lakukan disini adalah salin dan edit. Nah, tampilannya ada tiga bagian. Bagian sebelah kiri itu adalah bagian subtitle. Kemudian, bagian sebelah kanan itu adalah bagian video kita. Dan di bawah itu adalah spektrum suara dari video kita. Tugas kita disini adalah mencocokkan keakuratan dari teks subtitle yang sudah disediakan oleh YouTube dengan teks yang ada di video kita sendiri. Hal ini perlu kita lakukan karena tingkat keakuratan dari teks subtitle yang disajikan oleh YouTube tersebut dengan video kita. Terkadang itu hanya antara 80-90%. Nah, caranya itu adalah tinggal kita play aja video kita di sebelah kanan. Lalu kita dengarkan audio yang ada di sana. Teksnya bagaimana. Kita cocokkan dengan teks yang ada di sebelah kiri. Jadi, bedanya dengan settingan YouTube sebelumnya. Sebelum-sebelumnya itu kalau kita mau buat subtitle itu harus secara manual. Atau kita masukkan file teks yang sudah jadi tapi kita kerjain di luar YouTube ini sendiri. Nah, jadi guna spektrum audio yang dibawa itu ya untuk itu. Jadi, nanti kalau kita ketik manual itu kan ada interval waktu antara kata per kata. Jadi, kita ngeditnya di sana. Jadi, kita bisa buat patokan atau acuan dari spektrum audio yang dibawa tadi. Nah, itu fungsi yang bagian bawah. Untuk versi terbaru ini bisa dibilang kita udah gak membutuhkan itu lagi ya. Edit aja sesuai dengan teks yang ada di video kalian. Kebetulan tadi aku play. Kata-kata di awal itu adalah Hai everyone, welcome back. Welcome to my YouTube channel. Dan seterusnya itu aku edit. Nah, kenapa disini aku sangat menyarankan ke kalian agar teks subtitle-nya ini memang benar-benar akurat sesuai dengan isi video. Itu karena nanti kan kita akan terjemahkan video kita ini ke bahasa lain. Nah, gimana baiknya agar hasil terjemahan ke bahasa lain nanti itu lebih maksimal. Maka subtitle bahasa Indonesia-nya atau istilahnya mentahannya itu harus bagus dulu. Tujuannya agar penonton luar negeri yang kita inginkan untuk menonton video kita itu paham dengan isi dari video kita. Bayangkan kalau kata-katanya berantakan, kalau dalam bahasa Indonesia aja udah berantakan, nanti kan terjemahannya juga ikut berantakan. Ya, dengan kata lain bisa dibilang untuk bisa lebih profesional lah. Sambil dicek aja terus videonya sampai hasilnya benar-benar pas. Oke, kalau dirasa-rasa sudah selesai, sudah akurat, kata-kata di video dengan di subtitle, langkah berikutnya adalah klik publikasikan di pojok kanan atas. Lalu kita tunggu. Nah, kita akan kembali ke halaman ini. Nah, di sana sudah ada daftar bahasa yang udah jadi di video kita tadi. Nah, ada Indonesia, bahasa video itu sendiri, kemudian ada bahasa Indonesia secara otomatis. Ini artinya subtitle mentahan di video kita ini sudah ready untuk kita terjemahkan ke bahasa lain yang kita inginkan. Oke, langkah berikutnya adalah kita klik tambahkan bahasa yang di bagian bawah itu. Pilihan bahasa yang muncul di sini dari seluruh dunia, jadi kalian bisa pilih yang mana aja, terserah keinginan kalian. Aku biasanya memilih terjemahannya dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ada beberapa bagian bahasa Inggris, aku pilih Inggris aja. Nah, muncul seperti ini. Di judul deskripsi kita bisa edit, di subtitle juga kita bisa edit. Klik tambahkan di bagian kolom subtitle, di bagian bawah itu. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ada upload file, ketik manual, terjemahkan otomatis. Nah, ini yang keren. Di sini kita tinggal klik terjemahkan otomatis. Nah, jadi mentahan yang udah kita buat tadi, dalam bahasa Indonesia tadi, udah secara otomatis diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan itu nggak perlu lagi kita edit satu per satu. Kayak tadi. Jadi kalau mentahan kita sudah bagus, ya terjemahannya juga ikutan bagus. Jadi, coba kita lihat di sebelah kanan, itu kira-kira hasil ketika orang lain menonton video kita. Nah, jadi apa yang kita ucapkan dalam video itu langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Di cek aja, kalau kalian belum yakin masih ada yang kurang pas, di cek aja. Tapi aku rasa kalau mentahannya udah pas, dalam bahasa Indonesia udah pas, pasti nanti hasil akhirnya mau ke bahasa apapun itu sudah pas. Oke, kalau sudah selesai, tinggal klik publikasikan. Nah, kita kembali lagi ke halaman yang tadi. Sudah menjadi tiga, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia otomatis. Kalau teman-teman ingin melanjutkan menambahkan bahasa lain di subtitle kalian, maka tinggal ulangi aja langkah yang tadi. Klik tambahkan bahasa. Pilih bahasanya. Di sini aku mau nambahin bahasa Korea. Klik aja Korea. Lalu klik tambahkan di kolom subtitle. Ulangi lagi, langkah yang sama kayak tadi, terjemahkan otomatis. Maka ini secara otomatis sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Korea. Kita dicek di video sebelah kanan. Nah, itu sudah diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Korea. Lalu tinggal klik publikasikan. Lalu kembali lagi ke halaman yang tadi. Nah, di sini kita bisa lihat, sudah nambah satu lagi subtitle-nya dalam bahasa Korea. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Keren banget kan? Jadi, fitur ini adalah fitur yang sangat membantu kita para kreator untuk mempermudah kita menjangkau penonton dari luar negeri. Nah, kalau kalian mau buka hasilnya, tinggal klik aja thumbnail di sebelah pojok kiri atas. Oke, teman-teman. Sekian dulu penjelasan dari aku. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like, komen, ataupun share. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, pastikan kalian subscribe channel ini untuk mendapatkan update-update terbaru seputar youtuber pemula, tips and tricks, social media, dan lain-lainnya. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Sekian dulu dari aku. At the end, thank you so much for watching. I'll see you guys in my next video. Bye!